Saya akan menjelaskan tentang interior Suzuki XL7 Mari Pertama disini kita sudah black interior color with carbon fiber pattern Tentu saja Jadi ini carbon hitam Seperti itu aksennya silver Tentu saja lebih memiliki kesan yang sporty banget Mewah, elegan Seperti itu Dan tentu saja bikin sangat nyaman disini Kemudian kita ada di shape steering Di shape steering ini Istilahnya bentuknya lain dari yang lain Karena kita seperti huruf D Lebih mudah dipegang Nyaman, mewah, modern Tentu saja Sini sudah leather cover ya Sudah leather cover Sangat rapi Mudah, tidak licin Enak banget dipegang Lebih nyaman Memudahkan Dan tentu saja lebih Bikin proud Di drivernya tentu saja Dan untuk di tipe Zeta masih uretin Tentu seperti itu Kemudian setelah stop engine Setelah stop engine ini Apa ya istilahnya Menyalakan mobil tanpa menggunakan kunci Tinggal misalnya nih Kalau matic Tekan trem Pencet Kalau manual Tekan kopling Hijak kopling Pencet seperti itu Tanpa menggunakan kunci Seperti mobil-mobil yang lain Tentu saja Ini lebih modern Dan lebih sporty Tentu saja Lebih nyaman Untuk si pengendara Kemudian berikutnya adalah Audio switch control Di sini Audio switch control Ini adalah Memudahkan Ketika Tipe XL7 Yang alpha dan beta Tentu saja Memilih fitur apa saja Mode apa saja Monitor radio Segala macamnya Bisa disetir saja Seperti itu Kemudian ada Hands free phone control Dengan bluetooth Tentu saja kita Konekkan dengan LCD kita Bisa menelpon Dan menerima telpon Atau menelpon Seperti itu Di dalam ruangan kabin Jadi kayak saya ngomong Berbicara seperti ini Semua di kabin Bisa terdengar Tentu saja Lebih nyaman Lebih memudahkan Dan tidak mengganggu Dalam berkendara Seperti itu Kemudian ada leveling Di sini leveling lampu Dalam artian kita bisa Menyetting Atau kita bisa Mengatur Naik turunnya lampu Lebih tinggi Atau lebih rendah Sesuai dengan Keadaan di luar Feel good Kemudian berikutnya Adalah Yang paling penting juga Adalah Ventilated cup holder Ini sangat keren Di sini Ini untuk Naruh berbagai macam Minuman Supaya tetap Dingin terus Ada di tipe Apa dan tipe beda Seperti itu Lebih nyaman Tentu saja Untuk si pengendara Dan penumpang Tentu saja Kemudian berikutnya Adalah AC Kita sudah digital SL7 Sudah AC digital Auto climate With heater Ada heater Jadi Contoh Sudah auto Di sini Feel good Terus misalnya Di luar lagi Dingin banget Dan tiba-tiba Hujan Mungkin kan Kita buka kaca Harus hangat Di dalam Di dalam lagi Kedinginan Kita bisa Menggunakan Heater Seperti itu Hanya ada Di tipe Alpha Dan beta Seperti itu Kemudian Di sini Ini Enak banget Ini ada Armrest Di bagian depan Tentu saja Ini membuat Nyaman banget Ketika berkendara Lagi Kan Nggak selalu pegang Terus nih Di sini bisa Seperti ini Sangat nyaman Sekali Tentu saja Dan bisa juga Dibuka loh Bisa buat Tempat yang lain Sangat-sangat Enak banget Bisa buat Ngapa-ngapain aja Istilahnya Seperti itu ya Oke Kemudian kita Tail steering Tentu saja Tail steering ini Untuk Mengatur Naik turunnya Steer Sesuai dengan Ketinggian Porsi badan Segala macamnya Ini benar-benar Bikin nyaman Tentu saja Untuk si pengendara Kalau seperti saya Tinggi 183 Ya harusnya Bentuk seperti ini Dan selalu Masih enak Dengan sliding Tentu saja Dan reclining Oke Nyaman banget Sangat nyaman Banget disini Terus ada Adjuster Tentu saja Adjuster Untuk naik dan turun Ini ada Di tipe Alpha dan Beta Tentu saja Semua bisa Sangat nyaman Tentu saja Seperti itu Kemudian kita Ada namanya Windows Gem protection Disini ketika Ada Tempat atau Barang Atau mungkin Maaf kata Jangan sampai Kejepit ya Dia otomatis berhenti Ini lebih nyaman Dan lebih Aman untuk Pengendara Kemudian kita Masuk ke dalam lagi nih Di bagian meter Cluster with MID Auto multi Information display Ini sangat Lengkap Lengkap banget Ada torsi Ada power Kita bisa Lihat lagi Yang lain Ada Akselerasi Brake Disitu Ada Jump Average Full Economy Seperti itu Driving time Semua Lengkap Dan tentu saja Ini bikin aman Dan nyaman Tentu saja Kemudian Head unit Yang sangat Keren Dengan 8 inci Dengan Fitur Yang sangat Lengkap Ada Facebook Ada Bluetooth Connection Ada USB Ada radio Segala macam Semua ada disini 8 inci Sangat nyaman Dan sangat Bikin Suasanya dalam kabin Tentu saja Lebih nyaman The one and only A mirror Ini dia Ini untuk menyimpan Kejadian-kejadian Luar biasa Seperti itu Di depan Di belakang Di luar Kabin tentunya Dan bisa Melakukan rekaman Seperti itu Melalui pengaturan Kita bisa atur Modus Seperti apa Oke Seperti ini Dan sudah 64 GB Imagine Sangat luas Sekali Kapasitas Untuk menyimpan Berbagai macam Video Sangat aman Dan sangat Nyaman Untuk si Pengendara Seperti itu Kemudian Kita lari Ke belakang Tentu saja Oke Kita bicara Ke belakang Sebelum Saya bicara Ke belakang Jangan lupa Di XL7 ini Ada power outlet 12 volt Di alpha dan beta Itu ada Baris pertama Baris kedua Baris ketiga Sudah ada colokannya semua Di Zeta Di baris pertama Dan baris kedua saja Lebih mudah untuk Mengaplikasikan apapun Mau ngecas segala macamnya Bisa banget Lebih aman tentunya Dan lebih nyaman Oke kita ke baris Dua Pertama Yang harus saya sebutkan Disini adalah Selain nyaman Ada juga Armrest disini Di baris kedua Armrest ini Cukup Bikin Enak banget ya Tentu saja Di baris kedua ini Bikin sangat nyaman Si pengendara Di bagian Nomor 2 Seperti itu Kemudian ada One-tooth folding Di second row One-tooth folding ini Berfungsi untuk Ketika mau masuk ke belakang Gak usah di Apa aja ya Gak usah di toko-toko Cuma sekali aja Mencet seperti ini Tinggal dorong aja Sap Monggo Silahkan masuk Seperti itu Ini sangat nyaman banget ya Faktornya Bikin nyaman banget Si pengendara Tentu saja Eh penumpang maksud saya Kemudian kita akan Maju lagi ke Door steel guard ya Door steel guard ini adalah Pelindung Nih Satu Mohon maaf Supaya tidak lecet Ada di depan Dan ada di Belakang Ini menghindari Untuk Terjadinya lecet Di bodi Dan tentu saja Bikin mobil Lebih nyaman Oke berikutnya Kita disini ada AC double blower AC double blower Tentu saja Dengan pengaturan Kedinginan Yang mau kita atur Merata di seluruh kabin Dan lebih nyaman Tentu saja Oke Oke berikutnya Kita ke baris ketiga Baris ketiga Ini setelah kita masuk Kita akan tahu Seperti apa Baris ketiga Ketika kita Buka lewat sini Baris ketiga Bisa diatur sampai 50-50 Dan ini benar-benar Bisa Muat banyak banget Oke Seperti itu ya Bisa muat banyak banget Tentu saja Flat Kita bisa Mengisi barang banyak Dan tentu saja Lebih nyaman Ketika ingin Mengendari dengan Banyak barang bawaan Seperti itu Kemudian ini Di setiga juga Masih bisa Direklinnya Sampai 16 derajat Artinya apa Ketika Membawa barang Namun kita merasa Kok agak tegak Kurang enak Ini masih bisa diatur Seperti itu ya Oke Very large Dan tentu saja Masih ada kompartemen Di bawah ini Untuk Menaruh banyak barang Sangat nyaman Sekali Oke kita maju lagi Kesini Hal yang paling penting Tentu saja Di Ketika mobil Apakah Lightroom dan Headroomnya Lebih nyaman Kita saksikan ketika Saya Aston Dari Suzuki Jogja Dengan tinggi 183 cm Bagaimana keadaannya Kita coba Di baris kedua Ini standar banget Masih luas banget Padahal Belakang juga Masih luas Saya harus Memundurkan sedikit Masih sangat nyaman Tentu saja Seperti itu Dengan headroom Yang masih jauh Lightroomnya Sangat jauh Lebih aman Dan lebih nyaman Tentu saja Dengan amres Seperti tadi Oke Bagaimana dengan Baris ketiga Saya akan masuk Baris ketiga Dengan posisi Yang sangat datar Seperti ini Masih sangat nyaman Apalagi ini Masih bisa Di Reclining 16 derajat Seperti ini Ya Feel good banget ya Masih sangat aman Dan benar-benar nyaman Oke Oke Terima kasih Selamat menikmati 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 Terima kasih.